Intro Menakjubkan, dengan device pintar ini kita dapat membuka jendela dengan perintah suara Ini dia, Jamie Smart Window Opener Wifi Version Di video ini kita akan menjadikan jendela rumah biasa menjadi luar biasa Jadi, langsung saja, let's go! Intro Ini dia, Jamie Smart Window Opener Dengan bahan aluminium tebal, terlihat membesona Intro Jamie Smart Window Opener menggunakan tuya ekosistem Kita dapat menggabungkannya ke ekosistem tuya di aplikasi Smart Life Device ini membutuhkan tegangan 220V dengan input 0,15A Atau jika dikonversi ke Watt menjadi 33W saja Kemudian, device ini memiliki kecepatan mendorong hanya 10mm per detik Dengan daya 250N Dan tipe A500 ini memiliki panjang bukaan sepanjang 500mm Jadi, kita membutuhkan waktu 50 detik untuk mendorong jendela sepanjang 50cm Selain itu, device ini berstandar IP42 Membuat device ini tahan debu dalam rumah Intro Selanjutnya, device ini menggunakan koneksi wifi Jika terhubung, Jamie Smart Window Opener ini dapat kita kontrol Dari mana saja kita berada Intro Intro Di bagian tengah ada pendorong jendela Dengan kepala baja yang mempesona Saat digunakan, kepala ini akan mendorong jendela Dengan rantai yang keluar dari dalamnya Intro Kemudian, di setiap bagian hujung Ada 3 buah lubang baut Yang dapat kita pilih untuk memasang bracket ke jendela Intro Device ini memiliki stacker bertipe EU Yang biasa digunakan di Indonesia Dengan kabel yang tebal terlihat oke punya Intro Ada juga remote receiver Kita dapat mengontrol device ini dengan remote juga Intro Kemudian ada 2 buah bracket untuk menempelkan device ke kusen jendela Intro Dan window support Yang akan kita scrub ke down jendela Intro Di sebaliknya ada snap pin Untuk mengaitkan kepala rantai dengan window support ini Kita dapat menggunakan obeng min untuk melepaskan snap pin Dan memasangnya kembali dengan kepala rantai saat instalasi Kita lakukan Intro Selanjutnya ada 8 buah skrup baja ringan Dan 2 buah baut bracket kusen jendela Sehingga alat ini dapat menempel kuat ke kusen jendela Intro Sebenarnya alat ini diperuntukkan untuk jendela baja ringan Namun kali ini saya akan memasangnya pada jendela kayu Sehingga kita tidak menggunakan skrup baja ringan ini Dan kita ganti dengan skrup kayu untuk memasangnya Intro Dan yang terakhir yaitu remote window opener Selain dapat dikontrol melalui ponsel Kita juga dapat mengontrol jendela dengan remote ini Bentuknya sama persis dengan remote Zemismat Rollerblind Yang sudah saya review sebelumnya Dan tentu saja remote ini membutuhkan baterai triple E Sebanyak 2 buah Berikut ini info detail dari Zemismat window opener Wifi version Intro Sebelum melakukan instalasi Kita akan menyambungkan device ini terlebih dahulu Ke aplikasi Smart Life Intro Ada 2 lubang kecil pada ujung di samping kabel Yaitu yang sebelah kiri adalah reset hole Dan sebelah kanan merupakan indikator like device ini Sekarang kita reset device terlebih dahulu Dengan cara menekan dan menahan tombol pada reset hole Dengan SIM Ejector selama 5 detik Dan tunggu hingga lampu indikator menyala Buka aplikasi Smart Life Kemudian klik icon plus yang ada di pojok kanan atas Untuk menambahkan device baru Kemudian pilih kategori Small Home Appliances Dan pilih pintu dan jendela Pilih SSID wifi yang akan kita gunakan Dan masukkan password wifi pada kolom yang tersedia Pastikan lampu indikator LED bergedip Jika belum, reset device kembali dengan cara menekan dan menahan tombol reset selama 5 detik Hingga lampu indikator bergedip Jika sudah, klik confirm button untuk melanjutkan Dan kita tunggu proses firing hingga selesai Sekarang kita ganti nama device ini menjadi window Agar perintah suara jadi lebih mudah Tampilan UI Zemi Smart Window Opener ini Ternyata sama persis dengan tampilan UI Smart Curtain Dan tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan Sekarang kita coba terlebih dahulu Mengontrol device ini melalui smartphone kita Ketika saya sentuh ikon buka gurden Device ini akan mendorong rantai keluar Untuk membuka jendela Dan saat ikon tutup gurden disentuh Rantai akan kembali ditarik ke dalam Untuk menutup jendela Kemudian kita coba membuka dan menutup jendela Dengan perintah suara Di Google Nest Display Google Synchronize Device Google Synchronize Device Open Window Sekarang kita akan memasang Zemi Smart Window Opener Ke jendela ini Karena posisi bukaan jendela ke arah kanan Kita akan memasang device ini ke kusen bagian kiri Pertama-tama kita lepas terlebih dahulu Gagang jendela yang terpasang sebelumnya Kemudian kita ukur terlebih dahulu Device ini Dan terlihat jika panjang dari device ini adalah 61 cm Kita ukur juga tinggi dari kusen jendela Dan terlihat jika tinggi kusen jendela adalah 115 cm Dengan demikian kita ketahui batas tengah Bawah dan atas adalah 27 cm Kita tandai 27 cm ujung atas kusen ke bawah Untuk dudukan atas Dan kita tandai juga 27 cm dari ujung bawah ke atas Untuk batas dudukan bawah Selanjutnya kita pasang Windows Support ke kepala rantai terlebih dahulu Untuk menentukan letak posisi pemasangan bracket Kemudian posisikan device dengan posisi jajar batas tengah Yang telah kita tandai sebelumnya Dan posisikan juga Windows Support sejajar dengan daun jendela Dan gunakan bracket untuk menentukan titik skrup pemasangan bracket ke kusen jendela Hal ini dilakukan untuk menentukan jarak pemasangan bracket dengan daun jendela Pastikan juga lubang baut bracket ke device dapat sejajar sempurna Jika sudah kita dapat memasang bracket ke kusen jendela dengan skrup kayu Kemudian kita dapat memasang Zemi Smart Windows Opener ini ke bracket kusen jendela Kita tinggal memasang baut pada setiap ujung device ke bracket yang telah kita pasang sebelumnya Selanjutnya kita tandai posisi Windows Support pada daun jendela Dan kita lepas terlebih dahulu Windows Support dari kepala rantai Sekarang kita akan memasang Windows Support ke daun jendela Pastikan posisi pemasangan sesuai dengan posisi yang telah kita tandai sebelumnya Kemudian pasang kembali kepala rantai dan Windows Support dengan snap-in kembali Dan instalasi pun telah berhasil kita lakukan Google Buka window Baik membuka window Google Tutup Widow